Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 makhluk yang paling mulia makhluk yang paling utama yang tidak ada bandingannya tidak ada duanya di dunia dan akhirat yakni Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya para sahabatnya dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal, alamin hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausia saya tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang akhlaknya paling baik adalah Rasulullah kalau ada orang yang hatinya paling bersih adalah Rasulullah kalau ada orang yang dosanya sudah diampuni adalah Rasulullah kalau ada orang yang dijamin masuk surga adalah Rasulullah Rasulullah adalah orang yang hatinya paling bersih Rasulullah adalah orang yang akhlaknya paling baik dan Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga sekalipun sekalipun beliau diberi keistimewaan seperti itu tapi akhlaknya sungguh luar biasa baik kepada para sahabatnya ataupun kepada orang hampir sekalipun salah satu contoh akhlak Rasulullah pernah pada suatu hari Abu Jahal gembongnya Kaping Quraish itu mengumpulkan bala tentaranya dia ingin bikin pengumuman pengumuman ditujukan kepada para eselon Mekah para Al-Gojo Kapir Quraish barang siapa yang sanggup menangkap Muhammad hidup atau mati maka akan saya beri hadiah yang besar nah ketika itu ada salah seorang Al-Gojo Kapir Quraish dia mengacungkan tangan terus menghampiri Abu Jahal Abu Jahal ada apa mas saya siap untuk membawa Muhammad hidup atau mati oh kamu siap siap kapan sekarang juga saya bisa melaksanakan oke bayarannya berapa nah itu lulusan nanti yang penting sekarang kamu bisa membawa Muhammad hidup atau mati oke besoklah akan saya laksanakan nah besoknya si orang tersebut itu sudah siap-siap mau menghalangi mau membegal Rasulullah biasanya Rasulullah kalau berangkat ke masjid itu suka lewat jalan sini nah si orang tersebut itu menghadang di pinggir jalan naik ke atas maksudnya apa kalau Rasulullah lewat ke sini langsung dia cekat tidak lama kemudian benar kelihatan Rasulullah sedang menuju ke situ maksudnya itu mau berangkat ke masjid memang biasanya lewat jalan situ ketika Rasulullah dekat berada di bawahnya orang tersebut itu langsung meludahi Rasulullah sampai ludahnya itu mengenai pakaiannya begitu dilihat ya Allah ada yang meludahi itu Rasulullah pakaiannya ada yang meludahi bukannya marah malah senyum ada yang meludahi marah sesenyum beda dengan kita kita mah kalau ada yang meludahi wah langsung marah dicari orangnya siapa yang telah meludahi saya saya tangkap atau saya pukulin Rasulullah tidak seperti itu beliau ada yang menzolini beliau ada yang menyakiti tapi tidak pernah marah malah tersenyum itu sampai terjadi beberapa hari nah pada hari yang berikutnya ketika Rasulullah mau berangkat ke masjid beliau lewat jalan situ lagi nah tapi pada hari itu tuh tidak ada orang yang meludahi Rasulullah heran ini biasanya kalau saya lewat ke sini nih suka ada yang meludahi tapi sekarang gak ada kemana orangnya ya beliau cari-cari tengok kanan tengok kiri ya barangkali lagi ngumpet disemak-semak dicari gak ada ini kemana nih ya langganan saya nih yang biasanya suka meludahin sekarang gak ada orang nah ketika Rasulullah sedang mencari orang yang meludahin tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar Assalamualaikum Ya Rasulullah Waalaikumsalam lagi ngapain ya Rasul ini lagi nyari orang orang siapa saya kalau biasa lewat ke sini suka ada yang ngeludahin tapi sekarang gak ada kemana orangnya oh si pulan iya katanya sih lagi sakit sakit apa wah demam tinggi terus dimana orangnya lagi dirawat di rumah sakit oh gitu ya iya udah berapa hari baru sakit waduh kasihan sekali yaudah lah saya mau cepat-cepat ke masjid nanti habis dari masjid saya mau langsung nengokin dia tuh padahal orang yang mau ditengokin itu adalah orang yang telah menggolimi Rasulullah orang yang telah menyakiti hati Rasulullah setelah selesai solat berjamaah kemudian Rasulullah buru-buru pulang sampai di rumah bertanya sama istrinya Siti Ayissa wahai istriku ada apa bang apakah ada makanan hari ini gak ada paling cuman roti kering sama kurma oh ya gak apa-apa bungkusin buat siapa buat nengokin orang yang sedang sakit padahal orang yang sedang sakit itu adalah orang yang telah mendalimi Rasulullah orang yang telah menyakiti hatinya Rasulullah tapi bukan main ahlaknya Rasulullah sungguh luar biasa coba kalau kita mendengar ada orang yang berbuat dolim kepada kita orang yang telah menyakiti hati kita kemudian sakit kita gimana responnya bora-bora mau nengokin paling kita cuma bisa ngudain semoga aja cepat mampus paling begitu tapi Rasulullah gak seperti itu beliau ahlaknya sungguh luar biasa nah setelah nah setelah makanan itu dibungkus kemudian Rasulullah pamitan kepada istrinya mau berangkat nengokin orang yang sedang sakit setelah tanya-tanya ya kepada orang di sekitarnya kemudian Rasulullah sampailah ke rumahnya si pulan orang yang sedang nah setelah sampai di depan pintu Rasulullah langsung ngetuk-ngetuk pintu tok 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 permisi tok 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 sepada tok 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 sampu rasun kenapa Rasulullah gak ngucapin salam karena ngucapin salam itu adalah doa sementara kita mendoakan orang kapir itu hukumnya haram begitulah menurut sebagian pendapat dari Farah Ulang nah setelah Rasulullah ngetuk-ngetuk pintu sambil permisi dari dalam kedengaran ada orang yang nyauh siapa di luar saya mau nengokin anda masuk aja pintu gak di kunci tapi Rasulullah gak langsung masuk ngetuk-ngetuk pintu lagi tok tok permisi siapa sih masuk arjah kadang pintunya gak di kunci saya saya siapa Muhammad Muhammad mana langganan ente waduh begitu mendengar nama Muhammad langganan ente itu orang yang sedang sakit badannya tambah menggigil tambah gemetaran kenapa karena dia mengira Rasulullah datang ke situ itu mau balas dendam padahal Rasulullah datang itu mau nengokin orang yang sedang sakit Muhammad Muhammad mau ngapain ente kesini ah gak ngapa-ngapain cuman pengen main doang kalau ente cuman pengen main doang silahkan masuk kadar pintu gak di kunci begitu masuk dimana mas di dalam kamar kesini aja Muhammad awas jangan beri macam-macam ya saya lagi sakit nyatai aja begitu Rasulullah masuk ternyata benar si orang kafir tersebut sedang terbaring lemas dirabak jidatnya dipegang tangannya ternyata uh badannya itu panas sekali kamu sakit apa mas panas udah berapa hari ya baru dua hari dengan sekarang udah diperiksa ke dokter udah dokter seluni dokter Rina bahkan sempat dia bawa ke puskesmas duku puntang sekarang belum ada perumat iya nah si orang kafir tersebut itu masih penasaran karena dia mengira bahwa Rasulullah itu mau balas dendam akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad ente datang kesini mau apa Muhammad mau balas dendam tak mau apa mas jangan suudan dulu jangan salah paham dulu saya datang kesini itu mau nengokin anda kalau saya datang kesini mau balas dendam wah pasti saya bawa pedang bawa tumbang saya gak bawa apa-apa tangan saya kos justru saya bawa makannya ada kurma rote krim buat siapa buat kamu silahkan begitu mendengar Rasulullah jawaban seperti itu orang tersebut itu langsung menangis menangis kenapa karena merasa terharu kemudian dia bilang Muhammad luar biasa ahlak Muhammad bukan main ahlak CS saya kayak Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan dan Abu yang lainnya tanpa terkecuali Abu Gosok satu orang pun belum ada yang datang kesini ngokin saya tapi ente yang setiap hari saya zolimi yang setiap hari saya sakiti malah duluan datang kesini bukan main ahlak Muhammad luar biasa ahlak Muhammad oke mulai sekarang saksikanlah masuk Islam gara-gara apa gara-gara ahlaknya Rasulullah itu luar biasa nah makanya disini salah satu kebaharsilan Rasulullah dalam dakwahnya beliau dakwahnya itu disertai dengan ahlakul karimah disertai dengan ahlak yang mulia tidak dengan paksaan tidak dengan apa namanya itu bujukan materi tidak belum pernah Rasulullah menyampaikan risalah menyebarkan agama Islam dengan paksaan ayo siapa yang tidak mau masuk agama Islam ini saya pecat jadi orang Arabnya tidak belum pernah dengan bujukan materi ayo siapa yang mau masuk agama Islam saya kasih sarini sekardus belum pernah beliau dakwah menyebarkan agama Islam itu dengan ahlakul karimah ahlak yang baik sehingga orang kapir sekalipun yang telah membuat jolim kepada Rasulullah yang telah berbuat jahat kepada Rasulullah dengan ahlak yang luar biasa dengan ahlak yang baik orang kapir tersebut itu dengan masuk Islam dengan tanpa paksaan Alhamdulillah nah dari situ kita bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil pelajaran betapapun Rasulullah hebatnya betapapun Rasulullah istimewanya tapi beliau tidak sombong kepada orang lain jangankan kepada sahabatnya kepada orang kapir sekalipun beliau luar biasa ahlaknya ini harus kita contoh dan harus kita tiru mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh bisa menilai ahlaknya Rasulullah dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di akhirat bisa mendapatkan syafaatul umat dari beliau amin ya Allah ya Rabbah alamin itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.